Udah, gue gak usah ini deh, gitu Ada kelas kolam laut dong, gitu ya Gini, sekitar 6 bulan yang lalu Halo, Badi, ketemu lagi Dengan kita disini, di Devil's Talks Masih dengan gue, Firman Abi Michael Dan ini edisi Tuh, ini agak-agak Ini ya, apa? Agak gaserat nih, agak gaserat Ini edisi Tekka Podcast yang Pertama ya, di bulan puasa ya Bulan puasa, ini hari kedua dong Hari kedua, bulan puasa nih Hari kedua, di bulan puasa nih Jadi Ini agak gaserat nih Ini jam-jam rentan sebenernya Di luar siang banget Siang panas banget, gitu Ini sudah mulai kering Tapi jam tanggung, ya kan Oke Kalau dari penampakannya nih Kayaknya Ini kita bukan sedang digrebok Bukan sedang digrebok Tapi kita langsung aja Kita kenalkan Narsum kita Boleh om, langsung Perkelahkan diri Siang Kenalkan, nama saya Bakti Saya Kalau di Pedi Sekarang Jabatannya awam ya IDC Staff Instructor Kalau di Pedi Saya IDC Staff Instructor Kalau sehari-hari Kerjaan saya polisi Sekarang Jabatan saya Wakil Komandan Satuan Berimapola Metro Jaya Siap Bukannya kerjaannya Bukannya kerjaannya Instructor Pedi Yang ini hobi ya Kalau kemarin Ngomongnya seperti itu Instructor Pedi Karir Jadi polisi hobi Hobi polisi Hobi polisi Tapi karena ini Nanti bisa nyebar kemana-mana Di rumah dulu nih Sekarang Karir polisi Karir polisi Karena pake seragam soalnya Oke Mau siapa duluan yang nanya nih Sebelum mulai Lo ngaku dulu deh Gue salah apa gitu ya Gue udah bikin pengakuan dosa Gue kawan Kayaknya mau nanya yang Simple-simple dulu Simple-simple dulu Kan kita tau nih bahwa Oh iya Sebelumnya nih Sebelumnya nih Jadi instructor Biaya sendiri atau di biaya instansi Biaya sendiri om Wah Oke Bayar sendiri Oh ya Karena kita tau Banyak Banyak memang Di instansi Polri terutama Instructor itu Banyak sekali sebenarnya Banyak Mungkin Dua puluhan lebih kali Setau saya ya Yang terakhir di BRIMOP aja Pelatihannya ada 9-10 orang Terus di Mabes Polair juga Ada 10 orang Itu aja udah 19-20 orang tuh Nah belum yang lain Tapi yang 19-20 orang ini Memang waktu itu Program Oke Program dari instansi Jadi artikan Kenapa sih kita nanya dulu nih Biaya sendiri atau biaya instansi Karena terlihat sekali Terlihat sekali ya Kalau misalnya Biaya sendiri Biasanya lebih panjang tuh Long term Karena ngerasain Ngeluarin duitnya gitu ya Kalau yang dari satu aja Itu lebih ke arah Apa ya Tugas atau Karena ya kebetulan Nama saya dipilih Untuk ikut pelatihan Kan gitu ya Nah kalau dari Om sendiri Dasarnya Kenapa Sampai berani Mengambil Keputusan untuk Ngambil instruktur Kan biayanya mahal om Ini cerita dari awal ya Boleh boleh Harus cerita dari awal memang Jadi waktu saya lulus Akol 2000 Kemudian saya masuk ke Ghana Waktu itu ada program Waktu itu programnya pertama Dari teman-teman ADS kan Yang mau open water Silahkan ambil gitu Nah Oke Ambil lah kita open water Ambil open water Semuanya semuanya Karena Dulu ya Namanya brevet slam tuh Ada tunjangannya om Oh gitu Jadi dulu dapat 50 ribu sebulan Oh Lumayan lah ya Lumayan gitu kan Jadi tunjangannya Dapat tunjang 50 ribu sebulan Nah Kemudian berjalannya waktu Kok kayaknya nyelam asik nih Gitu kan Kok kayaknya nyelam asik Cuma apa-apa Cuma saya kan Udah gitu kan Saya keluar dari Saya pindah tugas lah Pindah tugas Waktu itu masuk di Non struktural gitu Bukan berimob lagi Nah Ulang tahun 14 Februari Tahun 2009 Kalau gak salah Saya dapat tugas ke Sabang Gak buat tugas Ke Aceh Ke Aceh Palantin Jadi 14 Februari Kemudian ulang tahun saya om Jadi Saya pikir Ini kadu apa nih Gitu kan Yaudah deh Kepo kan Nanya-nanya sama Sama Dev center disitu Dev centernya Alhamdulillah pedi Kebetulan kan Begitu Tanya Saya ini udah open water nih Bisa ngambil advance gak Oh iya nanti ada instrukturnya Nah kebetulan waktu itu Instrukturnya orang bule Gitu kan Kita ajarin kok Ini kurikulnya bagus Udah gitu Diajak nyelam ke Sabang Yang deep dive-nya juga Di Sabang segala macam Udah Keterusan 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 bablas Ya akhirnya Rescue Dev master Udah gitu Ya udah Kemudian ngambil IDC staffnya Sama Pak Andi Waktu itu ya Ngambil IDC Sekitar 4 tahun yang lalu lah Kita ngambil IDC-nya 2018 2018 2018 edicinya Terus dari keterusan sampai sekarang Sekarang Nah Yang jadi masalah Kesatuan saya banyak yang gak tau Kalau saya instrukturnya Oh gitu Jadi emang sengaja Menghilangkan diri Menghilangkan diri Oh iya 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 Kayaknya saya agak paham Kenapa Berniat seperti itu Nah sekarang Ini om Kalau misalnya Tadi awalnya Kalau gak apa dari ADS ya ADS Oke Terus Sambil pedi Terus ada Ada kalimat tadi Oh ini kayaknya Kurikulunya bagus sih Yaudah Jadi akhirnya lanjut terus Ini kalau saya kasih Sedikit perbandingan Ini sama gak sih Kalau kita Kalau misalnya gak sengaja Om itu bilang Bahwa PD lebih bagus dari yang Sebelumnya Atau Enggak juga sih Aku Tertariknya gini Kebanyakan kan Kalau misalnya Kita ngajar Apalagi aku militer ya Jadi kalau ngajar tuh Bener-bener kaku Segala macam Apa-apa Nah Ini bukan Ini bukan masalah Bukan masalah Kurikulumnya Atau segala macam Tapi aku lihat Aku ngeliat pola yang sama Di instrukturnya ya Mau kita belajar disini Mau belajar disono Pola penyampaiannya Itu sama gitu kan Jadi Kalau kita ya Kalau di militer Kini Kita ngomong Akpol aja ya Akpol tuh kita punya Sertifikasi selam Rata-ratanya Jadi setelah kita Keluar Akpol tuh Kita punya Breakfast Selam Dari 350 orang lulusan Akpol Yang lanjut nyelem tuh Gak ada 10%nya Rata-rata kapok gitu kan Oh gitu Jadi Nah begitu aku Waktu ADS juga sama Karena waktu itu kan Waktu itu kan Kebetulan yang ngajar kan Senior-senior semua Nah begitu kita di Sabang Cara ngomongnya kok Gini ya Cara ngajarnya kok gini ya Nah Kepo nih jadi ya kan Cuma mau ngambil rescue deh Begitu ngambil rescue Instrukturnya yang beda Cara ngajarnya sama Begitu divemaster Instrukturnya yang beda Cara ngajarnya sama Penasaran dong Gitu kan Ini ada apa nih Gitu kan Akhirnya ngambil edisi Oh rupanya diajarin tuh Cara ngomong Gitu kan Diajarin cara itu Bukan berarti yang Cara komunikasinya gimana Cara menyampaikannya gimana Cara briefingnya gimana Nah itu yang bikin saya tertarik tuh Saya sebenernya ada yang Agak dalam-dalam sih Pengen nanya Lebih Apa ya Lebih sensitif dan lebih dalam sih Sebenernya Tapi nanti dulu lah Disimpan di belakang dulu lah Mau mobil dulu sama mereka Yang ringan-ringan dulu Apa nih Mau gue Oke mas Ini manggilnya om Gue manggilnya mas aja Masih lebih muda dari gue Oh gitu Berarti gue tua ya Tua Berarti udah Berarti udah Berapa 22 tahun ya Jadi polisi 22 tahun Oke 22 tahun Oke Pengalaman sebagai Seorang penyelam Pas di polisi Pernah dapet gak sih Tugas khusus Gitu Jadi Penyelamnya terpakai nih Tugas Sebelum jadi instraktor Sebelum jadi instraktor ya Selama jadi instraktor Sebelum jadi instraktor Pokoknya selama jadi penyelam lah Kalau yang khusus Ya kemarin Yang jelas Selayan R Aku ikut Udah gitu Yang Sriwijaya R Ngesar Sriwijaya R Aku ikut Kemudian Kalau yang Rekreasional Kayak kemarin Kegiatan Wasi Kemudian kegiatan Yang Guinness Book of Record Juga kita ikut ya Waktu itu Yang sebagai polisi ya Emang kita disprintkan Sebagai polisi Dampingin itu Dampingin untuk Jadi Dampingin penyelaman Udah gitu Ikut SAR Segala macam Kemudian waktu Jaman-jaman dulu Waktu saya masih Di Gegana Kelapa 2 juga Kadang-kadang kita Ngelakukan SAR di sungai Pencarian orang hilang Segala macam Apa-apa Itu belum tau Belum tau pattern loh ya Iya Belum tau gunain tali real Segala macam waktu itu Pokoknya yang penting Dapat tugas Turun Jangan nyari Dulu belum tau pattern Belum tau segala macam tuh Jadi Nyari segala macam Apa-apa Ya sering lah Kurang lebih Waktu jadi penyelam Oke Nah ini nih Sekarang Mau langsung aja deh Karena udah ngomongin Tadi tugas atau apa ya Atau disalib Disalib Waktu pertama kali Ikut Ya pendidikan lah Tanda kutip ya Pendidikan selam Untuk ambil Briefet selam Di instansi lah Waktu masa pendidikan lah Di akpol Kan kita pasti Dapet nih Ilmunya Dapet Caranya seperti ini Digemblengnya seperti ini Sampai akhirnya Dapet Briefet Lalu masuk ke dunia Penyelaman sipil Setelah masuk ke dunia Penyelaman sipil Masuk ke instruktur Sipil ya kan Oke Pasti ada dong perbedaannya Terlihat jelas lah Perbedaannya Bagaimana cara Deliver Teori Ilmu Skill Pelatihannya Dari instansi Atau dari yang Lembaga Seperti Pedi Beda banget dong Keliatannya Beda banget Nah sekarang gini Mungkin sedikit banyak Kita tau lah Bahwa Kekurangan Tanda kutip Kekurangan Di instansi itu Karena memang Prioritasnya kan Gak ngomongin Hanya masalah satu hal Jadi biasanya Perkembangan Ilmunya Progres perbaikan Ilmu segala macam Pasti lebih lambat Dibanding disipil Itu perlu Diakui lah ya Seperti itu Nah Sekarang kan udah Ada banyak instruktur nih Di instansi Ada gak sih Yang berusaha Atau minimal Yang berusaha Untuk masuk ke Apa ya Kalau di Polo itu Lemdiklat ya Misalnya masuk ke Lemdiklat Untuk masuk ke Naskah sekolah selamnya Untuk bisa diperbaiki Lebih baik lagi Dan segala macam lah Kira-kira begitu Mungkin gak Gini ya Kalau saya lihat kan Di Indonesia ini Organisasi selam banyak Organisasi selam banyak Yang masuk Terakhir Juga ada yang masuk Yang baru-baru Segala macam Nah sebetulnya sih Upaya ke situ Udah ada ya Untuk bikin Untuk bikin Misalnya bikin standarisasi Atau silabut Nah Permasalahannya Kembali lagi Ngajar Ngajar siswa yang Bulki Sama ngajar siswa yang Ada standar model Pedi Kan beda Gitu kan Kalau di kita Paling ngajar 8 orang Maksimal 14 sudah tambah Apa Asisten Instruktor Segala macam Sedangkan Kalau kita di pendidikan Ini kan Contoh Mereka tuh kan Punya waktu Punya orang Instruktornya terbatas Jadi isinya kan Ngajar orang banyak Sama ngajar orang sendirian Privat Hasilnya pasti beda Gitu kan Nah Standarnya udah ada Saya yakin juga Mungkin Lemdiklat Polri juga Pasti sudah Sudah bikin ya Karena Saya gak terlalu Ngikutin perkembangan Kurikulum selam Di Lemdiklat Karena kan saya lama Di BRIMOP Udah gitu lah Saya lama Jadi lama Jadi penyidik juga Jadi untuk di Lemdiklat Saya gak taruh ngerti Tapi yang saya tahu sih Mereka kan sudah kerjasama Sama teman-teman Dari posi Segala macam Saya pasti Modulnya ada Gitu kan Ya itu kembali lagi Ngajar orang banyak Tuh gak mudah Apalagi Kalau misalnya Kita mau pakai Standarnya Mau pakai standarnya Ngajar Kayak waktu Aku jadi instructor Maksimal 14 Ditambah Sisten instructor Oh gak Gak terpenuhi tuh Kurikulum 1 tahun Padahal Nyelem itu Paling cuma Dapat 1 semester Doang Gitu kan Kayaknya kan Diarahkan Karena saya lulusan Akpol Diarahkan Kita bukan untuk Sampil level mahir Tapi Nanti jadi pembina Gitu kan Jadi ngerti dulu Tahu paham Nanti ke depannya Jadi pembina Gitu kan Yang agak nyeleneh Saya aja gitu kan 12 Wah seru nih Seru sih Dari Dari Instructor ya Sudah kebayang dong Biayanya ya Sudah Sudah balik modal belum Harus diomongin disini nih Ya Mungkin kasih kisi-kisi lah Ya kan Kalau balik modal Mungkin Sudah Sudah Jadi makanya kan Awal 2 tahun Jadi instructor Gue memang hilang nih Maksudnya Kita Bener-bener Gak mau Gak mau Orang Banyak yang tau Aku bukan polisi nih Oh iya Waktu itu Waktu ngajar segala macem Jadi Ya itu untuk balikin modal IDC lah Awal-awal gitu kan Nah Kesini-kesini Karena kita punya Tanggung jawab organisasi Tekor lagi nih Ya Karena harus Harus bagi waktu lagi ya Mau gak mau ya Bukan-bukan Bukan bagi waktu lagi Tekor lagi Karena apa Pertama Aku pengen Anggota-anggotaku Punya standar yang sama nih Standar yang sama Kita gak mungkin Dengan biaya yang gede Kan pedi Kita beli PIC berapa Segala macemnya Segala macem apa-apa Mau gak mau kan Kita harus subsidi silang Harus subsidi silang Ya alhamdulillah Kemarin Ada hasilnya lah Waktu kemarin Sirwijaya Air kan Dari Basarnas Yang boleh nyelem kan Rescue ke atas Yang boleh nyelem Cuma anggota gue doang Alhamdulillah Sudah rescue ya Sudah Rescue nya mana Cek Oh ya Rescue nya pedi ya Ada FR nya ya Oh ya udah ngejot gitu kan Kebayar disitu Cuma Kalau dari segi bisnis Anggap aja tabungan pensiun lah Oh iya Tabungan pensiun Jadi disini masih Feedbacknya Dari sebagai instruktur Belum Belum Sebagai dalam bentuk Profit uang Tapi masih dalam bentuk Dedikasi ya Feedbacknya Kepuasan aja Kepuasan aja Jadi Apa ya Ngeliat Anggota bisa nyelem Yang Paling penting safety dulu ya Karena kan Kalau misalnya Kita ngeliat anggota yang Sampai kecelakaan Pecah gendang telinga Kena emboli Segala Kan kasihan tuh Yang penting mereka bisa nyelem safety dulu Kemudian Mereka bisa diving Beyond their skill gitu kan Jadi disini Emang skill nya untuk rescue Rescue Skill nya baru advance Ya advance aja gitu kan Jadi mereka mulai paham lah Seperti itu gitu kan Bahkan kalau saya liat Bebannya om Malah lebih Lebih tinggi ya Lebih besar lagi nih Betul Karena yang diajar Bukan sekedar Antara atasan dengan bawahan Tapi juga sebagai Instructor dengan Certified Student nya Jadi ya double-double itu Ya misalnya kita ngajar advance nih Kalau ngajar advance kan Kalau misalnya sama orang sipil Misalnya dia gak suka Gak suka yang Search and rescue Apa Discover yang gak suka Search and recover Kita bisa ngasih yang Oh itu lu cari Karang aja deh Face identification Segala macam Kalau anggota ya Harus kita paksa gitu kan Gimana cara mereka gunain Lift bag Masak kali real Kan kalau misalnya kita Instansi ini Biasa kan Kayak Mungkin kita-kita juga Yang struktur sipil Sering lah dipanggil Sama instansi Teknik Polri Untuk ngelati Lihat kan skillnya kan Ketawa kan Sudah lumayan lah Banyak lama ngeliatin itu ya Nah jadi Kalau misalnya ada sesuatu Kan mereka bisa Bisa ngeliat kita Atau bisa Meminta tanggung jawab kita ya Wah ini anggota saya Tidak kamu latih dengan baik Hasilnya begini-begini Nah tadi yang saya bilang Bahwa Ini beban yang jadi lebih Karena Ya unsurnya gak cuma Sebagai instruktur Dengan Murid Tapi antara atasan Dengan bawahan kan Berarti kan Yang Ya yang di atasnya lagi Nanti bisa ngomong kan Wah ini udah Udah atasan Udah instruktur Hasilnya kayak begini Kan gitu ya Sejauh ini Alhamdulillah Kalau gue sendiri ya Kalau aku sendiri Sejauh ini aku ngajar pro bono Jadi istilahnya bukan Bukan Kalau istilah di hukum tuh Namanya pro bono tuh Bener-bener Kita ngajar gara-gara kesadaran lah Maksudnya Kalau di instansi Karena apa Sejauh ini Alhamdulillah 4 tahun nih Belum pernah ada Surat perintah ke gue Lu ngajar diver Gitu Jadi belum pernah ada gitu Jadi istilahnya Kalau ngajar pro bono Kalau yang sipil jangan lah Jadi Sejauh ini Sejauh ini belum pernah ada yang Atasan gue Belum pernah Lu ngajar selam Enggak Jadi Yang kita lakuin selama ini Pertama karena aku di Brimopolda Metro Jaya kan Ngeliat anggota tuh Antusiase untuk nyelebnya bagus Segala macam Apa-apa Ya intinya Pimpinan gue Cuma modal PIC aja gitu kan Beliin PIC deh Nanti untuk nama peralatan selam Segala macam Apa-apa di kolam ya Gue yang ngajar gitu kan Seperti itu Jadi lebih tanggung jawab aja gitu kan Jadi ya sejauh ini sih Belum pernah ada tekanan terlalu parah sih Jadi bukan Kepada Bakti Swender One Diperintahkan untuk melatih Belum di sini Belum pernah gitu Emang bener-bener gue yang pingin gitu kan Eh anggota kita latih selam dong Mau pakai standarnya apa nih Dilatih biasa ya Sayang deh emang-emang Daripada itu Mendingan beliin PIC aja Nanti gue ajarin standarnya bener Mereka sertifikasi ya dapet Skillnya dapet Jadi ya Confined water harus selesai beneran Open waternya harus selesai beneran juga gitu kan Dan memang kalau misalnya dilihat Ini satu-satunya yang bisa ngejaga itu Ya passion ya Artinya kan Kita pertama memanfaatkan apa yang ada Oke PIC didukung oleh atasan Lalu peralatan Ya kita punya sebagian Pasti alat yang punya internal Instansi Tapi kita juga harus bisa Apa ya Pinjeng sana pinjeng sini Terus ada modal Hatihan kolam Modal hatihan laut Dan Tidak ada duit dibayarkan Dan untuk anggota ya Ya pro bono itulah Kira-kira gitu ya Berarti kalau gak ada passion Wah itu kan nyiksa banget ya Udah gue komandan Udah gue gak ajarin Gue gak ada apa-apa kan Jadi bisa berantem sama istri Nah itu dia makanya Makanya kalau gak ada passion itu Waduh itu Enggak banget sih Enggak banget Kenapa? Karena di luar sana juga Saya lihat Beberapa Teman Yang memang Backgroundnya itu dari instansi Ya TNI atau Polri Itu Mereka Sepertinya memang Banyak yang lahirnya Karena Hitung-hitungan Dari ketika mereka Jadi instruktur Ya akhirnya Ya Dia ada di dalam instansi Tapi Sertifikasi setelahnya Tidak berjalan dengan baik Dan Loh saya lagi yang ngajar Dia malah di dalam Gak ada ya Saya gak mau nyebut instansinya ya Tapi Tapi akhirnya jadi main Hitung-hitungan Gitu Jadi ya harusnya sih mungkin Buat instansi Terutama Apa Berimob lah gitu ya Ya harusnya boleh berbangga lah Ada satu Perwira menengahnya Yang udah punya jabat Tapi masih mau melakukan itu Tanpa Apa ya Ya tanpa Pamri Atau tanpa bayaran lah Kan gitu ya Ya kita sih berharap Instrukturisasi juga Berpikirnya seperti itu Sebenarnya ya Tau ini kan juga Demi anggota juga kan Gitu Gak serta-merta JP-nya berapa nih JP-nya nih Kalau gue sih cuma mikir lagi Ini anggota kita tuh Hebat-hebat Jujur aja Kalau misalnya anggota Aku kan cuma taunya Lingkup berimob Pula Metro Jaya aja ya Anggota kita hebat-hebat Udah gitu Kalau misalnya Kita yang gak mau Kita yang gak mau itu Kita yang gak mau Berkorban gitu kan Mereka jalan di tempat Karena kan Ya kita tau sendiri Gue udah ngalamin kan Mulai dari open water Sampai sekarang jadi instructor Kursus selam tuh Linir sama harga Iya betul Mahal? Bagus Murah? Teh celup Gitu kan Jadi kan kursus selam tuh Tapi teh celup ada yang mahal juga loh Kalau itu bener-bener Academic integrity-nya dipertanyain Konsumen yang bodoh Jadi kan Itu kan kursus selam tuh Linir sama harga Makanya kalau gue pikir Sekarang kita di Pula Metro Jaya Yang rescue banyak Yang divemaster ada sekitar Empat atau lima Udah gitu Yang instructor-nya Dengan berbagai Ya walaupun mereka Ambil di organisasi lain ya Terkait sama Apa ya segala macam Udah cukup banyak Mungkin Kalau aku boleh klaim Mungkin Se-Indonesia Cuma saat berima Pula Metro Jaya aja sih Yang paling banyak untuk di level Pro-nya Jadi untuk Pro-Diver-nya Paling banyak di kita Ya itu tadi Istilahnya Kerja keras Sejak jaman gue Jadi danden ke Gana Sempat keluar dulu Jadi polisi umum Masuk jadi wadansat Ya agak sedikit terbayarkan lah Gitu kan Istilahnya Mereka banyak yang Pro Udah gitu Nah kalau udah Pro Ceritanya jadi lucu di grup Eh aku kemarin diajak 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 ini ke sini Nyulam kemana? Ke Bunaken Jadi kan Gue liat Wawasannya berubah Jadi mereka bener-bener Sudah bisa menikmati diving Bukan diving tuh Kayak ini tugas Ini enggak Bayangin aja Ratusan sport di Indonesia Masa mereka gak bisa nikmatin sih Betul Dibayar lagi sekarang Iya Tapi gini Gue mau tanya dulu Bentar Pernah ada pengalaman Ngajar senior enggak? Yang Udah Gue gak usah ini deh Gitu Ada kelas kolam laut dong Gitu ya Gini Sekitar 6 bulan yang lalu Nanti enggak Ini podcastnya gue sharing ke Dian Sekitar 6 bulan lalu Gue Alhamdulillah Dikasih kepercayaan Ngajar senior sama anaknya Senior ini Senior jauh Mangkatnya sudah Bintang 2 Waktu itu Karena Dia bilang Kuping gue Bermasalah Udah gitu Pernah bocor Segala macam Apa-apa Karena sudah Diajarin Oh Mike Nah waktu itu Kan gue Sudah Lagi kursus Ini Lagi kursus Staffing Karena sudah Diajarin Oh Mike Lagi kursus Staffing Kita terapkan Lagi mau Staffing Gini Segala macam Nah Bener nih Ngomongin Oh Mike Bisa gak Di courting ini Bisa gak di courting ini Oh gak ada Apa Lima confined water Empat open water Kudah gitu Ujian kudu lulus Kenapa sih harus gitu Gini Kita ngubah perspektif nih Kalau dia Ngikutin itu Kan insya Allah aman Ngikutin itu Insya Allah aman Kalau dia gak ngikutin ini Nanti kalau ada trouble Di dalam kan Troubleshootingnya Agak repot Gak percaya dia Ikutin confined water Segala macam Sampai Supaya dia nyawan Awalnya kita Di kolam renang Dines nih Udah gitu Lama-lama Biar nyaman Dimana ya Gue bawa ke master selam aja deh Ya master selam gitu kan Dulu Pak Mike Kalau gak salah Gue belum tau nih Kalau kolam neternya itu juga Di kolam Pak Mike Asik juga Gue foto-foto kan Gue ke master selam Nah begitu Gue ke master selam Oke selesai confined water Aku bawa ke open water Dia Awalnya kan Agak gak pede gitu Tapi Udah Pake defcom Tapi nyamin defcom dulu Segala macam Apa-apa Tau-tau Begitu penyelaman terakhir Aku langsung suruh gini Lihat Berapa 18 Loh kok bisa ya Gue masuk ke 18 Katanya nih Jadi Mau muncul pede gitu Kok udah 18 meter nih Masuk Udah 18 meter Begitu di luar Ternyata Gak apa-apa ya Ti kuping segala macam Yang penting pelan-pelan Bang prosesnya Segala macam Kita ngikutin dulu Segala macam Apa-apa Kalau sakit ngomong Belajar jujur Sama diri sendiri Ternyata Kalau nyelem Model kursus Kayak gini Cepet ya Oh artinya Jadi waktu Dia bilang Kupingku Masalah nih Gini-gini Pernah nyobain diving Itu mungkin Karena Cara conductnya Kurang tepat kali ya Kalau Yang gue dapet Selama gue jadi instructor Ini kan Satu Ini kan yang riset Cara belajar ini kan Sudah banyak orang Jadi intinya Urutan pengajaran Udah gitu Kenapa Di manual Ada syarat-syaratnya Segala macam Apa-apa Itu kan artinya Sudah beribu orang Yang nyoba Maksudnya Gue gak harus terlalu Banyak kreatif banget Tinggal ngikutin-ngikutin Pola-polanya aja Nanti ketika Kita ngikutin pola ini Insya Allah Berhasil dengan baik Nah itu Gue cuma ngikutin itu aja Ngikutin slate Ngikutin standarnya Segala macam Akhirnya beliau Sama anaknya Lulus open water Ini anaknya mau advance lagi Gitu kan Udah gitu Advance-nya ngomongnya gini lagi Kalau sama om bakti Gak mau harus advance Oh gak apa-apa Tapi nanti advance-nya ditulamin ya Ada satu Poin yang Saya punya pengalaman banyak sih Di instansi ya Tadi itu yang Jujur terhadap diri sendiri Emang Kalau ego Udah di Ini ya Udah di kedepankan ya Oh kami sudah Wah iya Jadi Akhirnya juga Hasilnya gak maksimal Tapi juga ketika ketemu sama Personil yang Mau menyampaikan Ya mas Ini Tadi tuh ngerasa begini Kenapa ya Kok saya gini Akhirnya kita diskusi Akhirnya malah bagus tuh jadinya Tapi ada yang Tidak mau menutupi Bahwa dirinya Gagal Atau dirinya Lemah Padahal Kalau kita diskusikan Itu bukan salahnya dia ya Namanya lagi belajar Tapi Ujung-ujungnya tuh Oh yang penting Udah pernah melakukan Yang penting Saya dapat Briefetnya Terus Apa Ya artinya dapat Dokumentasinya Selesai udah Tapi kedepannya selesai Tapi karena dia gak mau jujur Tapi ketika ketemu yang jujur Gitu ya Bahwa memang Wah ternyata gak mudah ya Wah ternyata Harus Harus seperti ini ya Dan itu biasanya Malah panjang dia Di selamnya panjang gitu ya Gak yang ilang-ilangan Gitu ya Gitu Mungkin gak sih Ini memang Emang tabiatnya Di Orang-orang berseragam Dengan egonya itu Akhirnya jarang Yang mau jujur Terhadap diri sendiri Gitu Kalau di Polri Gue ngeliat perkembangannya Makin bagus ya Di Polri Perkembangannya Makin bagus Jadi insinnya Karena mungkin Jujur Mungkin Kalau misalnya Paling senior Sekarang yang paling senior Untuk Kita ngomong Organisasi PD aja ya Paling senior Untuk PD Di kepolisian Mungkin aku Mungkin Di Indonesia Karena udah Edisi staff Aku pikir Belum ada yang Edisi staff lagi Paling-paling Banter MSDT Udah ada MSDT udah Cuma yang Edisi staff Belum ada Syukur-syukur Nanti bisa Master instructor Itu Cuma Harus Segera bisa Master instructor Cuma Aku lihat Kalau di Polisi Udah makin baik Karena Kita nih kan Polisi ini kan Istilahnya Dituntut Harus dekat sama masyarakat Segala macam Udah gitu Alhamdulillah Kemarin Rumahnya dibikinin tuh Sama Bu Tito Segala macam Apa-apa gitu kan Jadi Minat nyelamnya tuh Makin tinggi Sekarang gitu kan Nah Ego Sudah mulai Agak sedikit hilang Karena Practicing safety diving Sekarang udah bener-bener Jadi Tuntutan Kalau buat Polisi Jadi karena Dari 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 Yang dari Wasi Segala macam Apa-apa Safety 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 Udah mulai hilang deh Gitu kan Aku gak tau ya Di lainnya Harusnya nanya Nanya ini nih Ada temen Temen saya nih Derry Nggak muncul Nah Kalau di Polisi Keliatan Sudah mulai Pelan-pelan Sudah mulai Bagus deh Ya Saya sih bisa ngejawab Kalau dari sisi Yang lain Cuma karena Saya bukan Backgroundnya Bukan Militer Kalau di Polisi Sudah mulai Bagus Makanya Makanya Istilahnya Pelan-pelan Pelan-pelan Kita Aku sih Cuma Mempengaruhi Lingkar pengaruhku Dulu aja ya Karena aku Di Satbrimopolda Metro Jaya Mungkin sekarang Penyelaman di Satbrimopolda Metro Jaya itu Kita The Rise lah Nah Moga-moga nanti Kedepannya mungkin Kita bisa kasih pengaruh Yang ke yang lain Segala macem Apa-apa Sempat sih Kemarin ngobrol-ngobrol Kalau emang Kalau emang Lem diklat mau Atau segala macem Mungkin Kita bantu Dengan standar yang sama Ngomong sama senior-senior Segala macem Boleh sih bang Karena Lu nggak rugi Tik Nggak ngitung JP Segala macem Permasalahannya Gue seneng Gitu kan Bukan Bukan Pengen dibayar Sebagai jam pelajarnya Enggak Aku pengen Promote Diving Yang seperti yang Aku pelajarin sekarang Gitu kan Karena kalau Seperti yang kita pelajarin sekarang Nyalam itu indah Gitu kan Dan aman Dan aman Kalau dilakukan dengan benar Ya memang sih Benar sih Kalau itu Sepakat saya Kalau misalnya di Tubuh Polri Untuk penyelam Untuk hal penyelaman ya Itu makin baik Ya kita bisa melihat Ya nggak ada Ada ya bukan Nggak ada Ini tidak bisa dipungkiri Bahwa Begitu pimpinannya Seperti apa Kebawahnya kan bisa ngikut Gitu ya Ya kita contoh lah Waktu zaman Patito gitu ya Suka nyelam Dan Mereka pun Menyelam dengan Instruktur Yang memang Real instruktur Belajar Yang nggak real instruktur Ada ya Ya ada sih Ada Itu yang aku ceritain Tadi sama Om Abi di depan Zaman dulu tuh Ya ada orang punya Sertifikat Advan Udah berani ngajar Jadi dia baru Belajar Bukan belajar Jadi instruktur Dia baru belajar Jadi diver Udah berani ngajar Itu nggak dulu-dulu Amat sebenarnya Jadi mungkin 10 tahun yang lalu juga Itu kita masih Suka ngeliat Di Senayan tuh Ada aja yang kayak begitu Tapi Sekarang ini Lebih Apa ya Lebih Kecil skupnya Mungkin masih di dalam klub Yang masih begitu ya Masih bisa nemuin lah Kira-kira gitu Tapi Senior-seniornya juga ada Di sana Gitu Tapi kalau dulu itu Ya temen ngajar temen Padahal Dia masih Open water Masih atkan Gajar temennya Karena mungkin Wah saya udah diving nih Udah ikut gue Nanti kita nyawa-nyawa Gitu ya Kalau sekarang sih Ya karena memang Saling kontrol Dari kita-kita juga Ya kan Medsos juga Itu kan Segala macam Daripada salah dibully Rame-rame Ya agak Agak lebih baik lah Tapi kalau dari balik lagi tadi Yang instansi Memang Ini kan instruktur Banyak lahir dari Polri nih Mau itu Buy project Atau Pakai dana sendiri Tapi kan dia Akhirnya kan bisa memberikan Apa ya Informasi Lebih Untuk kawasan Knowledge Ke Minimal Disatuannya dia Nah jadi Terlihat Makin baik Makin baik Makin baik lagi sih Dan Sepertinya juga Ini gak akan stop disini Saya masih Bisa ngeliat Beberapa Anggota Polri gitu Yang memang Udah deh Masa deh Masar Boong Kalau mereka gak kepikiran Jadi instrukturan gitu ya Iya Nah itu Yang kepikirannya Biaya dari mana Ada yang bisa dapat Gampang Ada yang tidak Tapi ketika Dia sudah punya pemikiran Someday Saya mau jadi instruktur Itu Itu udah modal awal duluan sih Udah modal awal duluan Dan banyak loh Dari masar Di Polri Banyak Banyak Di tempat kita aja Sudah ada sekitar 25 orang Iya Dengan Dari berbagai organisasi Yang paling banyak sih Dari teman-teman posisi Waktu-waktu kemarin Karena Emang kita kejar Mereka harus Devmaster dulu kan Sayang gak Sampai level pro sih Ya dan juga Termasuk Beragam juga ya Karena Ya Lebih dari Tiga agensi selam Yang ada di Polri Seolah keseluruan ya Ada instruktur A Instruktur B Instruktur C Terus dibawahnya juga Di sana DMA DMB AB nya Itu pasti agensi ya Wuh Meraki apa Bukan meraki Beragam sekali Beragam sekali Dan akhirnya Menjadi persaingan Tapi kalau saya Yang dapetnya persaingan Persaingan bagus Sehat kok Sehat gitu Misalnya Wah saya pedi Saya SSI Wah kita harus tampil Lebih baik dari mereka Daripada dibully sama mereka kan Jadi akhirnya persaingannya Semakin baik Membuat mereka Semakin baik sih Gitu Karena gak bisa lagi Berdasarkan Kopsnya atau Loknya Tapi memang Ilmu selamnya Dibuktikan Ketika di air Nah lo ya kan Seperti itu Kalau ada 25 Boleh dikirim Jadi instruktur Saya ini punya cita-cita Sebetulnya Saya punya cita-cita Ketika kita mungkin bisa Apa Ngoordinasikan anggaran Segala macam Pingin gitu kan Nambah instruktur Kurang lebih Sekurang-kurangnya tuh Mungkin ikut IDC Ikut IDC Segala macam Karena Kita perlu ilmunya sih Kita perlu ilmunya Jadi istilahnya Kalau misalnya Tadi Om Mike bilang Boleh dikirim Oh pingin banget Minta doanya aja Syukur-syukur Nanti misalnya ada anggaran 25 Kita kirim-kirim Semuanya Dan Mereka Kalau udah jadi instruktur Apalagi kita pilihin Segala macam Mereka semangat kok Dan Ya itu kan Masih muda-muda Udah jadi instruktur Kalau kita ini kan Agak lama gitu Perkembangannya Untuk memutuskan Ikut IDC aja Diskusi sama istri Seminggu dulu Gitu kan Oke Kalau misalnya Udah pegang instruktur Terus Udah punya kepikiran gak Ketika nanti Di pas purna tugas Kita udah pensiun Saya mau tinggalin dimana Sudah Dimana dong Baju Wih Gereks Lampun baju nih Lampun baju Jangan-jangan udah ada Desain tersendiri Iya Udah di tanah Kayaknya di tanah Jadi kenapa Pengen gitu Kan kemarin Alhamdulillah Aku disuruh bantu-bantu Kemenpar nih Yang protokol keamanan Protokol keselamatan Dan keamanan Di Labuan Bajo itu Nah yang jadi Yang jadi Bahasanya Penata geraknya Gue lah gitu kan Yang ngatur untuk helikopter Kapan masuk Segala macam Apa-apa Jadi aku di Bajo tuh Hampir sebulan lah Di Bajo tuh Hampir sebulan Nah yaudah Pagi briefing Sore Jam-jam tiga Segala macam Naik entah Mungkin Pak Condo Atau segala macam Support segala macam Ini enak juga Disini ya Udah gitu Kayaknya kok Keren banget gitu kan Misalnya Orang bule aja Dimana Di Komodo ya Oh itu emang bagus Begitu kita nyelam kesana juga Harusnya cocok Pemandangan cocok Support foto cocok Tamu-tamu bulenya juga cocok ya Tamu-tamu bulenya juga cocok Wah Mungkin kemarin istri gue Lalu edisi juga deh Gitu kan Oh istri diving juga Istri diving Udah deh master Kemarin udah edisi Sama Pak Andi Begitu udah edisi Toto-toto nya hamil kan Batal Batal ikut AI Tinggal ikut AI Sengaja nih Supaya gak ada saingan Masalah istri gue tuh Kompetitor banget Sengaja nih Kalau hamil udah gak bisa lanjut kan Iya Sengaja nih Kalau istri yang mau jadi Instruktor Kayaknya gara-gara Dibawa kebaju Wah anjir bule seksi-seksi Gue jadi instruktor juga deh Ini kalau ada bunuh cewe Gue yang ngajar Jadi udah kepikiran sih Nanti tua Punya kapal lah Punya kapal Punya dive center Punya alat-alat Ya promote diving lah Dimana gitu Segala macam apa-apa Ya itu sih targetnya ke depan Seperti itu Karena Bagus banget sih sayang Kalau misalnya nikmatin Syukur-syukur bisa punya finisi Semua itu harus akhir dari mimpi Ya harus dari mimpi Dari hayalan Sama sih Saya juga dulu gitu Mikir mau gini-gini Berimajinasi Akhirnya jadi kan gitu ya Ya boleh-boleh aja gitu Apalagi Pemilihan tempatnya Juga udah gak main-main Labuan Bajo ya Kita juga pengen sih Dia tempat asik Industrinya juga Berkembang ya Ya ini kan karena pandemi aja ya Kita lihat masyarakatnya yang pertama Masyarakatnya itu asik lah gitu kan Di Labuan Bajo itu maksudnya Suku Manggara itu Luar biasa gitu kan Sebulan di sana itu kan helpful banget orang-orangnya gitu kan Jadi Jauh dari kesan itu Indonesia Timur tuh Rata-rata kasar segala macam Orang-orang Manggara itu disini helpful banget Walaupun dia belum dikembangin banget jadi pariwisata Tapi kan Mentalitasnya sudah ada gitu Mentalitasnya sudah ada Udah gitu pemandangannya emang mind-blowing banget kan Bajo Gak ada spot yang Jalan kesini bagus Jalan kesini bagus Jalan kesini bagus Lagi kering aja bagus Ya Nah itu aja Dan Bajo juga buka Dia gak identik sama Ini kan daerah yang kosong dibuka Sama orang luar Luar Misalnya ada orang Apa ya saya tahu Dari Bugis gitu ya Datang ngebuka Dan akhirnya orang yang asli Laksila benar-benar Itu kan gak ada Itu kan semua pendatang ya Mau dari flores bagian manapun Dari END Sampai dari Bajawa semua Belum lagi dari Orang Jawa juga banyak disana Akhirnya Kelihatan sekali bahwa industri nya disana bisa berkembang Karena tidak satu etnis Betul Jadi semuanya akhirnya Pengen berbisnis sana Pengen mengembangkan sana Pengen memperbaiki hidup disana Jadi akhirnya ya Jadi lebih bagus gitu Asik sih ya Pak Condo aja kan kita tahu sejarahnya gitu ya Iya Dari orang Jawa Jalan Kerja di teman nasional Dan segala macem Akhirnya sampai punya Apa Pehidupan disana Kita juga disana juga Apa Kalau kita ngeliat Banyak Tempat makan Tempat makan ikan Juga banyak orang Jawa kan disana Gitu Floresnya juga Dari macem-macem daerah Di flores yang ada di Blabon Bajo Keren sih memang Keren Cuman sayangnya Tanah-tanah yang Sudah mahal kan Om Ya Bener Udah abis Dan sekarang Kalau mau beli pun Wih mahal Mahal banget Beda dengan 10 tahun yang lalu itu Semua orang beli disana Karena murah Karena mereka berpikir Bahwa ini pasti akan berkembang Eh bener berkembang Harus punya mimpi Om Iya Saya juga mau bayar edisi juga mimpi doang Oh gitu ya Toto kebayar juga Michael terima mimpi kok Pakai mimpi Bisa Dihantar itu mimpinya Anak ada Anak ada Dua Udah difer Yang Gede Sedang dikomporin Masalahnya kan SMP kelas 3 SMP kelas 3 Kemarin Aku coba Ajak Coba Ya kita ajak DSD dulu Segala macam Cuma apa-apa Cuma ya Biasa lagi galau kan Dia kan pengen jadi Multimedia gitu kan Oke Nanti ada yang ngomporin Nanti kalau jadi diver Apa Kalau jadi diver Nanti multimedia nya gimana Tak ngomporin Makanya pegang kamera Akhirnya kita kasihin kamera kan Nah ini moga-moga Abis puasa ini Moga-moga dia ngambil sertifikasi lah Wah Kokap nyokapnya udah diver semua nih Udah pro Udah pro Tukang foto lagi Tapi ada Kelihatan minat ya Minatnya Kelihatan banget Masalahnya Kalau misalnya dia Alat apa Ada alat tuh Ini apa sih Bingin taunya alat tuh Gede banget Iya iya Ada rasa Chris nya tuh udah ada ya Ada munculnya Cuma itu tadi Karena dia Basicnya dia tuh orang yang pemikir kan Jadi mikir dulu Ini segala macam Diamatin dulu Segala macam Kita cobain pakai alat Oh enak ya Segala macam apa-apa Oke nanti Kalau udah Udah selesai puasa ini Sertifikasi ya Iya 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 Tapi tau sendiri kan Cewek Oh cewek Tau sendiri anak kelas 3 SMP kan Iya 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 Masih berubah-berubah Iya Nanti Itu Eh Tapi mungkin ada yang mau ditanya nih Tadi gue mau dikit Tapi malah gue mulu Sampai Lupa Nah Ini kan Tapi masih lama lah pensiunnya kan 16 tahun lagi insya Allah Oh iya masih lama CD udah bisa Coach Director nih Bisa Salah satu impiannya gitu Masa gak ada CD yang polisi Nah Oke Nah kira-kira Apa ya Oke kita ngelatih ini udah nih Sampai dengan level rescue nih Sedangkan kita sendiri tau ya Bahwa sebetulnya Ilmu ini kan sebenarnya ilmu selama kerasinya Nah untuk bisa masuk ke tingkatan Apa ya Yang bisa dipergunakan Untuk Misalnya buat rescue yang lain-lain itu kan masuk ke public safety diving Ada pembekalan lain gak gitu Yang dikasih tau ke anggota gitu Sebelum mereka melakukan kegiatan gitu ya Aktivitas gitu Karena kan Pendekatannya kan dua hal yang berbeda Kalau tadi dari tadi kita bicara Udah dialami sendirilah gitu Kalau kita recreational diving kan kita belajar betul-betul Step by step gitu ya Ada objektif gitu kan Sampai kita bisa ngeliti Kemudian pembatasan orang dan seterusnya Nah ini kan Terus Recational diving itu ya bisa dibilang Buat diri sendiri sama paling body Nah kalau udah public safety diving itu kan Level resikonya Udah berbeda Udah jauh lebih tinggi Nah kira-kira Ada berpikir ke arah situ Dan terus Apakah juga dijelaskan gitu ke anggota gitu ya Ini batasan kita tuh sebegini loh Jadi karena kan gini kan Kadang-kadang orang itu begitu dia bisa diving Pada saat dia mau jadi rescuer Satu Apa ya Pesan penting gitu ya Bahwa rescuer safety above all else Itu kadang-kadang lupa gitu Karena niatnya aja sendiri Mau nong orang Jadi gini Itu udah pembicaraan tahun lalu ya Bapak Salah ya So Mike ya Itu Bisa gak sih kita Disini ada pelatihan public safety diver Bisa gak kita punya instructor disini gitu Karena kan Ya otomatis begitu Udah jadi IDC staff Baca-baca dong Saver lion segala macam apa-apa Saver lion diver segala macam apa Baca-baca Nah Di kita yang gue tau Yang sudah punya public safety diver Itu di Basarnas Di Basarnas Di Basarnas Kita berapa kali ketemu sama Dan Ki Basarnas Mereka sudah punya Nah karena emang Mereka emang latihan Mereka tag divernya sudah ada Segala macam apa-apa Nah kalau di polisi Gue gak yakin ya Kita sudah punya Kurikulum public safety diving gitu Jadi Akhirnya Jadi mereka tuh dilatih nyelam Dilatih nyelam Yang ilmunya mereka Recreational gitu kan Ilmunya mereka Recreational Cuma tuntutan dari pekerjaan kan Mereka harus melakukan rescue segala macam apa-apa Jadi ini Cerita aja nih Waktu kemarin Masir Wijaya Air Sempet terpukul tuh Begitu Basarnas kasih Minimal rescue tuh Ya bayangin aja Minimal rescue yang berangkat Rombongannya masih advance semua kan Akhirnya yaudah Bikin lapak sendiri Basarnas gimana Ini bikin lapak sendiri gitu kan Agak sedikit terpukul Seperti itu Nah Akhirnya sempet lah Ngobrol sama Omai kan Kayaknya sih Penting sih ya Ada disini Kita punya specialty Public safety diving gitu kan Kita Supaya apa Niatnya sih Supaya anggota Bisa certified Karena Bener kata Om Abi Complicated kan Ketika public safety diving Kepikiran sudah ada Kepikiran sudah ada Rintisan Masih ngobrol-ngobrol dulu Ya tadi Saya udah ngomongin sama Om Abi kan Udah sempet W.A. Kenil segala macam Apa-apa gitu kan Kedepannya mereka harus punya Kedepannya mereka harus punya Jadi Pada poinnya sih Sekarang harus kita akui Mungkin Entah aku yang gak tau Tapi setahu gue Setahu gue Untuk Polri kita belum punya nih Public safety diver Belum punya divernya Belum punya materinya Belum punya instructornya Ada pun kalau misalnya bikin Kursus selamsar Segala macam apa-apa Itu pedomannya masih pakai Yang modul Search and recovery Gitu kan Regresional Jadi modulnya masih search and recovery Kursus selamsar modulnya masih seperti itu Jadi ya kedepannya ya Menurut gue harus punya nih Harus punya Planning ke depan seperti itu Kalau misalnya gak ada yang mau punya Ya nanti kalau misalnya Om Mike mau ngajak aku ke Malaysia Gue ikut mungkin kan Tapi apakah gak ada Maksudnya bisa dong kerjasama Di Basarnas kan ada Ada instruktur aja gak? Gak ada Diver semua rata-rata Oh bukan instruktur Oh di BSG ada Siapa sih Itu Putra 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 kan tech Dia belum-belum instruktur Belum instruktur Itu loh Belum instruktur Setau gue ya Public safety Dia penyelam nih Public safety diver Tapi dia belum instrukturnya Yang tadi Kalau misalnya udah ada Kan bisa dikerjasamain gitu Sebetulnya ya Bisa sih yang Kita sempat ngobrol lah Mike Yang share waktu itu Ya memang persyaratan betul gitu Ada harus Apa namanya Self-relay-lion Pertama kan dia harus rescue dulu nih Aku liat kemarin Gini Di Corbrimob dulu sempat ada latihan Sama Basarnas Gue liat materinya Itu materi public safety diving tuh Udah pake helm Ini segala macem Apa-apa Nah aku langsung tanya Sama Kebetulan Danionnya kan junior gue nih Itu Anggota yang public safety diver Sudah level rescue belum? Belum Bang Rata-rata masih advance Segala macem apa-apa Padahal yang setau gue Apa Persyaratan salah satu Public safety diving tuh Minimal rescue diver dulu kan Untuk recreationalnya Nah berarti Gue liat disini ada gap nih Bukannya berarti Bukannya berarti Salah pelatihan itu Bukannya berarti salah Cuma Gapnya apa? Gapnya gara-gara Ada kebutuhan Sedangkan Sedangkan harus cepat Jadi urut-urutannya Nggak dipenuhin Nah maksud gue Aku bertekad Suatu saat aku akan Isi gap itu Minimal anggota rescue dulu Gitu kan Kursusin sama omek dulu Nanti Boleh di Boleh di Boleh di jalanin temin Nanti ya Ini Kesihatan Self Reliant Full face mask Karena juga Contoh misalnya Hal yang lain Kalau kita mau Ya itu balik ya Rescue safety above all else Kita bagaimanapun Aparat adalah aparat Tapi nyawa tetap nyawa Betul Jadi Mau seperti apapun Resikonya Ya kita tetap harus Harus memperhatikan Bahwa resiko terhadap Orang ini Harus diperlecil Jadi Kalau misalnya Dia menyelam di air Yang terkontaminasi Udah nggak boleh lagi Itu pakai makser biasa Udah pakai full face Betul Kemudian Biasanya juga Udah nggak pakai red suit Tapi pakai dry suit Nah itu kan ada skill-skill lagi Yang mesti dipelajari Betul Jadi Itulah Makanya Gue berusaha nih Mungkin kalau misalnya Allah nakdirkan aku Nanti bisa Bisa punya sedikit Kemampuan pengaruh Untuk nyusun itu Akan gue susun Salah satu tujuan aku Jadi instructor tuh Awalnya Cita-cita mulinya Seperti itu tuh Karena Ya itu tadi Ada gap pengetahuan nih Banyakan gitu kan Disini ada kebutuhan Anggota wajib turun Nah ini gapnya ini Yang nggak keisi Jadi gapnya ini Kadang-kadang nggak keisi Atau yang bikin kebijakan Bukan diver Kamu harus ini Kamu harus ini Kamu harus ini Yang penting kamu nyemplung aja Padahal Nyemplung aja tuh Bukan suatu hal yang Kayak Kemar waktu Sriwijaya Air Bayangin aja Bayangin aja Ini lokasi terbuka Lokasi terbuka Kapal seliuran Dimana-mana Masing-masing body diver tuh Rata-rata nggak bawa SMB Kan Aduh gila Akhirnya Akhirnya yaudah Istilahnya Kita punya SMB banyak Yaudah bagiin dulu Udah gitu diajar nih Cara deploynya seperti ini Segala macam Atau bilang Kalau misalnya Nggak bisa deploy di luar Di dalam Di luar aja Yang penting Lo kelihatan gitu kan Jangan sampai ditabrak Sama kapal gitu kan Nah ini ada gap Menurut gue Nah makanya Aku ngotot Belajar Terakhir kursus lagi Sama Om Mike Full face mask Makasih Om ya Terakhir Belajar lagi Sama apa Ngambil instructor full face mask Tujuannya seperti itu aja Bukan gue Pengen Jadi instructor Dengan specialty Yang banyak Nggak Tapi kurang lebih Kalau ada gap Gue bisa bantu-bantu Untungnya buat gue Apa Nggak ada Untungnya aku pengen Anggota aman Anggota selamat Udah gitu Aku sendiri Ngeliat mereka tuh Berkembang Bukan kepaksa Begitu Ada tugas penyelaman Meriang Iya Betul Tunjuk-tunjukkan Itu bisa diatasi Dengan kalau memang Ada kemampuan ya Punya kompetensi Betul Untuk bisa lakukan itu Minta tolong sama Om Mabi nih Bisa dibawa ke Indonesia Nggak nih Maksudnya Jangan cuma satu orang Yang bisa Kalau selama ini kan Basar Rasnya Terkenal kan putra BSG Segala macam Maksudnya Makin banyak yang bisa Makin bagus Karena kan potensi SAR Itu kan makin banyak Makin bagus sebetulnya Jadi kalau itu Udah banyak banget Yang volunteernya Nggak ada lagi dong Semua pro Semua Betul-betul Iya Mantap-mantap Kalau misalnya Tadi yang di Poli lah ya Memang pernah ada sih Yang saya tahu Berapa tahun lalu ya 14 atau 15 2014-2014 2014-2014 Pelatihan PSD 15 pol air Tapi kan itu Begitu sama dengan Kedutaan Amerika Terus panggil trainer Juga dari luar Di Amerika Segala macam gitu Yaudah segitu selesai Gitu Tapi enggak Apa ya Enggak Sesebel gitu Programnya Udah gitu Dilihat pesertanya belum Sudah memiliki prasyarat itu Belum gitu kan Nah itu enggak tahu deh Kalau itu Nah sekarang ya itu tadi Sebagai public safety driver Kan minimal Sekurang-kurangnya rescue Sudah punya Specialty ini Sudah punya specialty ini Nah itu kan kadang-kadang Enggak terpenuhin tuh Nah kadang-kadang Ya itu tadi Berhubung sistem anggaran kita tuh APBN Dipa Pelatihan Adain Tahun depan mungkin bisa jadi Udah gak ada lagi nih Pelatihan yang lain Nah anggota yang sudah dilatih Lu kan udah bisa Lu nyemplung Padahal Iya Saya latihannya dua tahun yang lalu Gitu kan Ya kita banyak-banyak Masih tuh Jadi Kalau itu misalnya Dengan Anggaran Negara Dengan DIPA Dengan Tahun Anggaran Ada suatu program Selesai Kita Selalu lupa bahwa Gak cuma alat nih Harwat Tapi manusianya juga Harus ada harpuannya Gitu kan Pemberian kemampuannya Yang rutin Yang terjatual Gak cuma sekedar Tapi gak pernah di asal lagi Yaudah selesai Tapi bisa juga gak dong Kalau misalnya Saya bilang nih Salah satu kelemahannya Adalah Memang tidak ada Korps khusus Ini nih Ini beda perspektif Kalau kita ngomong soal polisi ya Kalau polisi Emang kita Gak akan punya Gak akan pernah punya korp Itu udah universal tuh Seluruh dunia Jadi namanya polisi Ya polisi Gitu kan Jadi ketika lo jadi penyelam Segala macam Itu dianggap Keterampilan khusus Walaupun itu Kita ngomongin Polisinya BRIMOB Kan BRIMOB udah khusus juga nih Ya BRIMOB udah khusus Tapi BRIMOB bisa masuk Polisi umum juga Ya Jadi Kalau di polisi Kalau di polisi Kita emang gak punya korp Beda sama angkatan laut ya Ada di selamba Segala macam Apa-apa Di selamba air Segala macam Kalau kita emang gak ada Korp khusus Cuma kan demandnya orang Terhadap permintaan SAR Atau segala macam Apa-apa Cukup tinggi nih Yang respon pertama kan Alhamdulillah Sekarang kan Basarnas udah Organisasinya udah bagus nih Masing-masing udah ada Kakansar Jaman dulu Waktu dulu itu kan Semuanya ke polisi nih Jadi ya Bener juga sih Kendalanya Mungkin kita gak ada korp Tapi yang perlu aku jelasin disini Kalau polisi Emang kita gak ada korp Jadi emang Namanya penyelam itu Ya Misalnya kayak dia di pola air Yaudah Ada pelatihan selam Segala macam Karena mungkin ada kas update-nya ya Ada kas update penyelamannya Segala macam Nah Apakah dia akan Sustain disana Belum tentu Pada umur sekian Bisa jadi dia pindah ke lolitas Iya Pada umur sekian Dia bisa pindah ke lolitas Rotasinya ini sih Rotasinya Jadi bener-bener Apa ya Yang nerd Kayak saya Mungkin bisa jadi dikit Gitu kan Emang nyelam tuh Udah apa ya Udah kayak Hidup gitu kan Saya juga kalian ingin Lihatnya agak-agak Andaikan ada pun kecil nih Kayak misalnya Di Mako Brimob itu ada Ada Resmen 3 Resmen 3 Ada Batalion D Batalion D Di bawahnya ada Oh ada Sar Nah Sar itu ada Selamnya juga Akhirnya jumlahnya sih Dikit banget Dikit banget Dikit banget gitu Kecil banget gitu kan Gudangnya pun kecil Tapi ada Nah memang sih Kalau kita bilang Wah ini Nggak bisa kita bilang Kops juga ya Tapi memang Apa ya Emang tim Sar-nya lah Gitu Tapi ada selam disitu Tapi nggak yang Bener-bener Full selam Karena mereka ada Sar darat Sar airnya Kan gitu Nah Kenapa Nggak bisa Apa ya Ya bener juga Mungkin karena Tupoksi yang tadi Di polisi Bahwa itu hubungan Ke masyarakat Dan segala macem Ya kita nggak bisa bikin Satu Kops khusus lah Gitu ya Tapi Rasa-rasanya sih Butuh Ya Alhamdulillah gini Alhamdulillah Komandanku Dancor Brimob Udah gitu Dansat Brimob Polda Metro Jaya nih Kalau ngomong kita Ngajuin Kayak Dansatku ya Bang kita melatihkan selam Disupport Udah gitu Kayak Dancor Dibikin Yonde Yonde tuh Batolendil Tasar itu Dia ada Tim penyelamannya Support Nah Yang Belum support Belum support Sampai detik ini Who decide the curriculum Nah itu tadi Nah Jadi Yang belum Karena apa Yang aku tadi bilang Mungkin untuk Di organisasi Pedi Yang udah sampai level Di IDC Staff Instructor aja Baru gue nih Itu aja Sendirian tuh kan Jadi Curriculumnya Gak ada nih Yang Jadi akhirnya Anggota gimana caranya Gue harus bisa dulu nih Gue harus bisa dulu nih Kalau kurul gue belakangan Gue harus bisa Jadi Bener-bener mereka Nentukan kurikulum sendiri Segala macam apa-apa Karena Secara keilmuannya Mungkin Ya itu tadi Sekolah selam kan gak murah kan Iya Sekolah selam tuh gak murah Akhirnya latihan Ada training Mungkin 3 hari 4 hari Ikut segala macam Jadi mixing gitu kan Mixing Akhirnya gak ada kurikulumnya Gue setuju sih Jadi ada pemikiran Kenapa gak dibikin Wadah ya Nah aku bilang tadi Komandanku sih Sudah bikinin wadah Dan Kor 5 Sudah bikinin wadah Segala macam apa-apa Cuma yang mungkin nanti Akan kita perbaikin Coba kita bikin kurikulumnya Udah gitu kita pilih orang-orang Yang bener-bener Suka selam Nah kenapa sih Kalau di Polda Metro Jaya Kita berusaha Anggota tuh jadi pro Karena kan Bohong lah Namanya Dia nyelam Gak pingin ada penghasilannya kan Jadi arahnya Nanti ke depannya tuh Orang-orang yang jadi pro diver nih Bisa jadi guide Bisa jadi instructor Satu sisi Satu sisi Dia bisa jadi Penyelam SAR yang handal gitu kan Itu aja Jadi arahnya seperti itu Kita kejarnya ke pro diver Makanya sekarang Kalau di Polda Metro Jaya Kita gak akan latih banyak-banyak Paling kita latih 5 orang 6 orang Nanti kita saling lagi nih Mungkin 3 orang Segala macam Sambil kita ingetin Eh ini biaya nyelam lu mahal ya Lu coba liat di luar nih Lu tau gak rescue kursusnya berapa Bisa 10 juta Atau habisnya Bener-bener Kita omongin gitu kan Iya karena mereka harus tau Bahwa biapa mereka Dapatnya murah Atau bahkan gratis Support Ya mereka harus tau Tetap aja ada yang bayarin Iya tetap aja Ada orang yang Keluarin uang Dan mereka harus ada Berpikir bahwa Posisi mereka itu Sebenarnya beruntung Gitu loh Bahwa bisa dapet ilmu Dengan murah Dapet kesempatan ini Gitu ya Seperti itu Oh ada juga yang dapet Oh kepaksa nih gitu Gak mau Tepaksa Ya ada Mungkin yang udah pernah ngajar Di Udah pernah ngajar instasi tuh Iya Bener karena Oke kuotanya sekian Ya dari sekian orang itu kan Ada aja orang-orang yang memang Untuk hadir hanya untuk memenuhi Kuota tersebut Betul Bukan karena emang kebutuhan dia Atau emang dia minat gitu kan Nah ini yang kadang-kadang Kalau udah kayak gitu Intinya pekerja ini Outputnya adalah Tersertifikasi Tapi mereka gak pernah tau Pimpinan nih Bahwa tersertifikasi itu Bukan cuma sekedar Ngelewatin Ngikutin kegiatan aja Udah pasti tersertifikat Kita perlu ngeliat Mentalnya dia Skillnya dia dibawa air Attitude habitnya dia Tapi kemudian Mohon maaf Ini cuma kita keluarnya Sekian sertifikat Yang ini enggak Loh kenapa enggak Mereka kan ikutin terus Yang ikutin doang sih Eksamnya lulus apa enggak Soal ngukurnya Dibuainya Dibuainya masih harus dipegang Terus gak bisa mandiri Gak otonomus gitu kan Nah mereka kadang-kadang Gak mau tau itu Tapi ya Kalau kita pelan-pelan Menjelaskan Ya bisa juga sih Gitu Nah Ini waktu Gak berasa nih Kayak kabuburit kita ya Udah sejam ya Nah gini Kalau misalnya Saya yakin Bahwa di luar sana Entah mau itu TNI, Polri Apapun Kopsnya gitu Banyak kok Yang sebenarnya Apa ya Punya passion di diving Karena memang saya ngeliat itu Mau dari darat Laut, udara Atau di Polri sendiri Polair maupun Primop Semuanya Saya menemukan orang-orang Yang memang Suka dengan diving Sering sekali Bang Kalau ada ini Ajak-ajak dong Ya boleh lah Bantu-bantu Angkat ini Memang seneng Seneng Nah Tapi mereka tahu Bahwa untuk menjadi Dev pro itu Sampai ke institutur Itu butuh Waktu dan biaya Terutama biaya sih Gitu ya Nah sekarang Dari Amat di sendiri nih Kan udah Pernah mengalami proses itu Nah Pesen-pesen buat Angga Secara umumnya Gak cuma Polri ya Anggota TNI Polri Di luar sana Yang Mungkin saat ini Sudah kepikiran Atau punya cita-cita Jadi instructor Nah dorongan Semangat apa sih Yang bisa Berikan ke mereka nih Pertama cinta dulu ya Sama diving Udah gitu Untuk Pertama Cari pengetahuan dulu Kalau Indonesia nih Sekian ratus spot itu Termasuk spot paling indah di dunia Itu aja dulu Motivasinya Dunia Dunia ya Bukan cuma lokal-lokal Jadi orang bule aja Datang ke kita Masa kita gak nyelam gitu kan Itu yang pertama Pertama cinta dulu Yang kedua cari mentor Cari mentor yang tepat Aku tuh beruntung Jadi pertama kali sudah bikin ke pro Ketemunya Pak Andi sama Omaik Jadi mentor Mentor gue yang keren nih Dua-duanya gitu kan Jadi cari mentor dulu Yang paling terakhir Terkait sama biaya Sebetulnya solusinya banyak sih Kalau untuk biaya Segala macam apa-apa Nah ini yang penting Solusinya banyak Pertama kan Untuk jadi level profesional Kan penting lock kan Lock slamnya gitu Jadi Buat temen-temen yang pengen jadi pro sih Aku tekanin Banyak nih yang pengen jadi pro Tapi dia gak ngelalui locknya itu Persalahan lock Itu pasti beda Antara yang locknya bener Sama locknya enggak gitu kan Jadi lock slamnya itu pasti beda Karena aku ketemu ada instructor Locknya nipu-nipu gitu kan Ya itu kacau balau Yang penting Jadi lock tuh pasti beda Nah caranya gimana Nabung Karena kayaknya sih Apa ya Gaya hidup kita juga Ada hal-hal yang mungkin Mempengaruhi Contoh misalnya Pingin nabung Nyelem Tapi ngerokok Padahal hariannya dia satu tahun itu Mungkin dia udah bisa ngambil kursus Apa Ngambil rescue Ngambil apa segala macem Yang penting Nabung Jadi maka dulu Cinta dulu Kedua punya mentor dulu Ketiga Ya nabung Karena Kita sebagai TNI Pori Apalagi TNI Pori ya Udah gitu Instansi lain Ya gaji kita segitu-gitu aja Gak mungkin nambah Jadi kalau misalnya emang Pingin nabung Makanya kan Kalau dilihat Proses saya lama nih Dari open water ke advance Berapa tahun Dari advance Dari advance ke rescue Berapa tahun Dari rescue Rescue ke divemaster Berapa tahun Dari divemaster IDC Berapa tahun Jadi agak lama Bayangin kita mulai nyelam Tahun 2002 Baru jadi pro 2018 Gitu kan Jadi ya Nabung Nabung Tiga pesen ya Nah sekarang terus ada pertanyaan lagi nih Oke Misalnya saya udah nabung nih Udah nabung Saya udah dapat dananya Saya siap untuk Ngambil pelatihan Kota kursus Instruktur Nah itu kan berarti investasi lagi ya Berapa lama ya Kira-kira Saya bisa balik modal Sebetulnya sih Kalau misalnya Aku pikir Kalau misalnya kita Bener-bener dedicated Untuk bisnis Menurutku aku Nggak terlalu lama ya Dan sama masih bisa Bagi waktu Antara tugas Dengan Waktu di luar tugas ya Iya Ya pastinya Kemudian kan Kalau misalnya Emang dedicated Untuk bisnis Mungkin nggak terlalu lama Abisnya Cuma kalau Kita balik lagi ya Aku lihat Di komunitas diving ini kan Rata-ratanya Berangkatnya dari seneng dulu Bukan mau bisnis dulu gitu kan Jadi Aku banyak kenal Orang-orang hebat Di diving Segala macam apa-apa Basicnya tuh Dia bukan cari Keuntungan dulu gitu kan Basicnya dia seneng dulu Saya mau Hidup di kehidupan ini gitu kan Nah begitu Aku coba Kemarin Sempat lah Nekat lah kita Nabung berdua sama istri Akhirnya Dapat izin sama komandan Kita ke Maldives Kita ke Maldives segala macam Ketemu sama komunitas diving disitu Itu bukan orang-orang yang kaya Tapi orang-orang yang memang pingin Apa yang seneng aja gitu kan Iya Jadi istilah mereka bukan orang-orang yang Orang kaya Enggak Mereka tuh komunitas yang Diawali dari seneng dulu gitu kan Cinta dulu Jadi Kalau mau mikir Keuntungan Di diving Aku punya mentor nih Keliatannya Babak belur juga ya Pak ya Apa? Gue punya mentor nih Babak belur juga gitu Di diving Apa? Pasti Babak belur juga Jadi kalau misalnya ngomongin Balik modal Untuk diving Bisa pasti Bisa gitu kan Yang penting seneng dulu aja gitu kan Terus ada lagi nih Satu terakhir Oleh saya Banyak loh Orang yang berpikir Ini udah jadi instructor ya Bang kok gak Gak ini Gak Gak ngajar Iya saya gak bayar annual Mahal Nah Mereka kalau saya bilang gini Semahal-mahalnya annual Instructor ya Kayaknya Kita bisa hitung-hitungan tuh Kita punya 4-5 murid Kayaknya kebayar Betul Punya 5-6 murid Kayaknya kebayar Tergantung kita mau nerapin fee kita berapa ya Dan Masa ya sih Setahun kita gak bisa dapetin Maksimum 10 murid Itu bayar annual kan gitu ya Nah Mereka ini kan Selalu ketakutan disitu Ketika saya bayar annual Nah nanti tuh Ya itu ada investasi yang Begitu aja hilang Tapan berpikir bahwa Ini mas sebulan juga kelar Kalau menurut saya ya Kalau pengaman saya nih Satu bulan aja kelar loh Kita bayar annual Satu bulan saya punya murid 6-8 orang Selesai udah annual 11 bulannya itu udah Udah tinggal ngeruk aja duit ya Ini kalau pemikiran saya pribadi gitu ya Nah Cara pikir ini mungkin harus dirubah Ada gak pesen dari Atau masukan dari Om Bekti sendiri Buat orang-orang Anggota yang Selama ini tuh Tidak mengaktifkan annual Instructornya Jumlah gara-gara Berpikir mahal Udah gitu Yang harus dipikirin sama mereka tuh Untuk jadi instructor Biaya berapa dulu Dibanding sama annual tahunan gitu Nah Aku sih seneng ya Berapa organisasi sekarang Sudah nyiapkan perangkat Untuk continuing education Terkait sama business in diving lah Nah Aku sih saranin buat temen-temen sih Yang sudah jadi instructor Yang khususnya di instansi TNI Polri Mulai ikut nih Kayak webinar segala macam Apa-apa Business in diving Ngerubah mindset tuh gak gampang loh Iya Betul Ngerubah mindset gak gampang Jadi kayak misalnya Gue gak mau bayar annual Segala macam Padahal mereka harus berpikir nih Annual ini kan Annual ini kan sebelah investasi Jangan dianggap sebagai beban nih Iya Aku sendiri Aku sendiri Aku kan punya gelar profesional Ada Dua Jadi yang aku masih bayar annualnya tuh Ada yang CFE CFRA Itu tiap tahun aku masih bayar annual Meskipun aku di BRIMOB Aku tetap bayar annualnya tuh Sama CPE Segala macam Aku cuma mikirnya Termasuk sekarang tambah selam nih Jadi tambah tiga nih Ngedet-ngedet istri gue Aduh Kok tiap tahun bayarnya kayak ini Aku cuma mikirnya Ini nanti investasi ke depan Investasi ke depan karena apa Kalau kita masih jadi diver aktif Kita masih jadi instructor aktif Segala macam apa-apa Sekurang-kurangnya Kita hidup di daerah yang pas nih Indonesia gitu kan Iya betul Bikin depth center di pulau seribu aja Masih bisa hidup Iya betul Sekurang-kurangnya kita hidup di daerah yang pas nih Beda kalau misalnya kita bayar annual Tapi hidupnya di Alaska Soalnya ya Kayaknya memang kalau kita itu Kalau orang kebanyakan mikir Mau jadi instructor Terus dia orang Indonesia Tinggal di Indonesia itu Apa ya Too much thinking will kill you ya Kebanyakan mikir loh Banyak kok yang pengen nyelam tuh Segala macam Atau misalnya Sekurang-kurangnya kita Gak bisa dapet murid Kita jadi guide aja Kurang lebih kita masih bisa lah Bayar annual kita gitu kan Iya Itu kurang usaha Itu kurang usaha Iya Kita ngeliat indikatornya aja ya Kebetulan kan kita juga Kami bertiga aktif di Industri dan asosiasi juga ya Angka kan gak bisa bohong Betul Bahwa Kesini tuh angka Jumlah depth center Terutama depth pro Itu kan terus jalan Nambah Nah berarti kan industri ini berkembang Gak mungkin kalau industri ini gak berkembang Orang-orang Pada mau jadi instructor Kan mereka jadi instructor Karena mereka ngeliat peluang Orang-orang pada bikin depth center Ya mulai dari kecil-kecil gitu ya Karena mereka ngeliat peluang Industri ini jalan Sebenernya gitu Sayang sekali aja gitu Kalau misalnya kita Mau jadi Mau masuk ke industri divingnya Atau mau jadi devro Tapi kebanyakan mikir Padahal kita tinggal di Indonesia Dan kita punya Apa Lahannya juga Memang udah yang Bisa dibilang One of the best in the world gitu ya Apalagi gitu kan Yang penting kan Punya cinta dulu Tadinya kedua apa ya Cinta dulu Punya mentor Punya mentor Yang ketiga nabung Nabung Nah tiga itu tuh Tiga itu yang perlu kalian Pick apa Camkan gitu Kalau mau jadi Devro Mau jadi instructor Tapi kalian masih Kesarian bekerja di instansi Masih bisa kok Tapi selama punya tiga ini dulu Kalau di cak-cak boleh gak Nabung dulu Baru punya cinta Nanti kalau nabung dulu Biasanya nanti tabungannya Pakai yang buat Tadinya Jadi gak boleh di cak-cak Cinta dulu gitu ya Gak boleh di random Jadi Bener-bener harus itu Urutannya tuh Wadah gitu cari mentornya Yang kompor beleduk Oh bener Itu omaik banget tuh Iya Kacun Dia pokoknya Racun dan banyak Menyebar jebakan Banyak yang terjebak Lo kalau nabung Kalau nabung dulu Begitu dapet cinta yang beda Abis dulu Abis Abis Iya Lain ke hati Pindah ke lain hati Oke Kalau deh gue nih abis nih Karena gue udah banyak ngegali nih Kalau kalian gimana? Ada yang mau Tanya lagi enggak? Cukup Kayaknya Waktunya udah Kasian nih Kalau kita terusin Ampe buka nih Kita terusin Belum bener Ampe burit ya Oke Untuk rekan-rekan disana Para penyelam Khususnya Yang nyakut dengan tema kita Yang penyelam-penyelam berbackground TNI Polri Atau bekerja sebagai Kedinasan di TNI Polri Dan pengen juga Masuk ke industri Atau berniat jadi ide pro Tidak perlu banyak mikir Tapi yang penting kalian punya Apa ya Punya Planning Punya planning Dan jangan lupa Tiga poin tadi Dari Om Bakti ya Dan kalau misalnya Mau lebih banyak Apa ya Tanya Ya kan Gak usah sungkan Om Bakti kalau misalnya ada anggota Biarpun levelnya masih tamtama juga Mau nanya tentang selam Boleh dong? Kalau di komunisasi penyelaman Kita suruh manggelnya Om Oh gitu ya Berarti kalian gak perlu lagi takut Maksudnya Artinya Om Bakti udah menghilangkan Apa ya Garis Komando aja udah dihilangkan ya Kalau kita mau menyelem lah Gitu ya Kalau di nyelem ya Kalau di nyelem Kalau di nyelem Kalau bukan nyelem Tetap hierarki berburu main Ya kira-kira begitu Sampai jumpa di Sampai jumpa di episode berikutnya Di Devil Talk Kalian boleh juga request tema apa Mau ngundang siapa Atau mau minta tambahan lagi Kayaknya masih banyak yang ditanya tentang Diving dari sosok Om Bakti misalnya Silahkan aja di request Kirim ke email kita juga Tapi jangan lupa juga di subscribe Like, comment, and share Oke See you Daaah Thank you Thank you